Brought to you by Smart Friend, Live Smart. Stand Up Comedy Show kali ini menampilkan Deddy Dahla, Mudi, dan Cak Lontor. Ada batu nih, pasangan anda jalan ke sandung. Eh sayang kamu gak apa-apa, panik, panik, gak apa-apa, gak apa-apa. Batunya kalau perlu dimarahin, kamu berani-beraninya, jaga saya. Dan sekarang saya akan membuatkan lagu yang sedikit ajab-ajab, setuju gak? Yang disana setuju ya, yang di atas pon terjun deh. Ya udah kalau kesel gambar aja, masa anak orang dibilang jelek? Ya kalau saya jadiin yang gambar aja, jangan takut. Sini monyetanya saya gendong dulu, gambar sana. Halo. Serius banget semuanya. Nah, tadi sebelum saya naik saya sempat ngeliat status Twitter dan saya masih gak ngerti sampe sekarang soal status yang sepi. Anak-anak muda selalu gak gitu, sepi. Gak lama kemudian update status lagi, galau. Gak lama kemudian udah update lagi, lega. Ini lagi buang air besar, kamar mandi atau apa gitu kan. Saya merasakan tiga itu disitu gitu. Saya tinggal nunggu konfirmasi update status keempat. Nyiprat yang gak pernah, yang sampe sekarang belum pernah ada. Saya sendiri paling suka ngomongin topik couple nih. Dalam hubungan couple, suami istri, pacaran walaupun, pasti diawali dari dua tahap. Yang pertama, masa promosi. Masa promosi. Ini anda bisa sambil ngecek gue di masa apa ya. Masa promosi itu masa dimana semuanya indah. Romantis, cantik gitu ya. Ada batu nih, pasangan anda jalan, kesandung. Sayang, kamu gak apa-apa. Panik, panik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Batunya kalau perlu dimarahin. Kamu berani-beraninya. Jegal saya. Kalau perlu sampai kayak gitu gitu. Begitu lewat masa promosi. Istri yang kesandung. Eh, kesandung. Kamu batu gitu aja gak kelihatan gimana. Masa promosi. Mbak, nasi goreng satu, sendoknya dua. Mbak, jusnya satu, stotanya dua. Begitu lewat masa promosi, mbak, steaknya satu. Kamu gak mesen, diet ya? Itu masa promosi. Setelah itu masa pelatihan. Masa pelatihan ini, masa dimana para istri, termasuk istri saya, melatih para prianya, suaminya untuk belanja atau menemani belanja. Jadi kalau anda ke supermarket, di depannya, terutama lagi diskon-diskon, depan ada kursi panjang, ada sosok-sosok yang duduk disitu seperti mayat tapi bukan. Seperti separuh nafasnya, udah lagi diambil, terus kemudian pergi belanja gitu ya. Banyaknya gitu. Itu jangan dicolek, jangan diganggu. Itu suami dalam masa pelatihan. Nah, terus yang kayak gini, ini masa pelatihan. Tapi pada saat yang sama, laki-laki gak mau kalah. Laki-laki itu melatih juga istrinya. Dengan cara yang berbeda. Sayang, tolong beliin kunyit. Hah? Kunyit? Hah? Kunyit? Hah? Kunyit? Apaan sih? Beliin? Oh iya, apa? Ketumbar. Loh. Kunyit? Iya, iya, apa? Kunyit. Pergilah si suaminya. Balik-balik, bawa jahe. Kok jahe sih? Aku bilang kan kunyit. Aku gak ngerti ya sama semua bentuknya. Kamu aja yang pergi. Istrinya pergi sambil ngedumel, masa harus aku semua gitu. Suaminya senyum menang. Gue gak bisa dilatih. Itu calon-calon proses seperti ini, sebetulnya semua mengarah ke pembentukan isti. Tahu isti ya? Ikatan suami takut istri. 80% laki-laki itu takut istri. Masih bapak yang situ langsung saya gak takut. Enggak, enggak. Gue gak takut. Kata siapa? Gue gak takut sama istri. Ya sayang, boleh ya ngomong gitu ya? Boleh. Langsung gitu kan. Enggak, tapi 80% laki-laki takut istri. 20% sisanya masih jomblo. Konon di akhirat itu nanti bakal ada dua barisan. Yang barisan sebelah kiri itu yang takut istri, yang kanan itu yang tidak takut istri. Dari 20 sini ada 19 barisan kiri yang takut istri. Kanan ada satu. Itu pun karena dia disuruh istrinya untuk berdiri di situ. Saya sendiri sampai takut istri itu melewati masa pelatihan sendiri. Ternyata ada pelatihan jadi istri itu saya lengah itu. Lolos. Saya terlatih jadinya. Waktu saya ke Bali, itu masa honeymoon. Saya terlatih juga di istri di sini. Dia, kita naik kuda. Kuda beneran, bukan saya jadi kudanya. Kemudian kita jalan. Setelah berapa kali langkah, kudanya kayak kesandung. Istri saya hampir jatuh kan? Goyang kan? Istri saya ngeliat kudanya. Dan dia bilang, hey, itu satu. Kudanya jalan lagi, kayak kesandung lagi. Istri ngeliat kudanya lagi. Hey, itu dua. Gak lama, kudanya bener-bener hampir jatuh. Istri saya hampir jatuh. Dia turun, dia lihat ada kulit durian, ambil. Kebayangannya kulit duriannya, tajem-tajemnya. Balik ke kudanya. Hey, itu tiga. Pukulin keselangkangan kudanya yang keras. Itu pertama kali saya tahu bahwa kuda bisa gini. Baru tahu saya kuda bisa kayak gitu. Karena itu saya protes kan, otomatis kan. Gimana dong, saya gak boleh kayak gitu. Karena saya penyayang binatang. Saya punya kelinci di rumah. Kelinci beneran, bukan istri saya. Dia suka saya peluk-peluk, suka saya lus-lus. Saya pangku kadang-kadang, kalau malam saya suapin. Kelincinya, bukan istri saya. Kemudian saya protes. Gimana dong, kamu gak boleh dong terlalu gini ke binatang. Harus sayang sedikit, mah gak boleh kayak gitu. Dia ngeliatin saya. Kemudian dia dateng, ngedekat. Dan dia bilang ke saya, Hey, itu satu. Langsung saya jadi istri. Detik itu juga. Dan bahkan walaupun dia lagi gak disini. Saya gak tahu kenapa ada firasat buruk. Bahwa di rumah dia udah ngomong, Hey, itu dua. Jadi sebelum dia mulai nyari kulit duran dan ngomong, Hey, itu tiga. Saya cukup sampai disini. Terima kasih.